Sesaat lagi kita saksikan PSK, Pojok Suara Kita Banyak untuk semuanya yang sudah menghubungi saya di nomor handphone atau nomor WA di 082375499576 dan juga di 08117903576 Ya sekarang saya akan terhubung dengan salah seorang warga yang juga ingin menyampaikan persepsinya mengenai layanan masyarakat ya Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang sudah atau yang sedang menonton video ini silahkan untuk anda yang mengalami suatu kejadian yang itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan atau terjadi Ini merupakan salah satu layanan masyarakat, ini saatnya anda untuk berbicara, menyampaikan apa yang anda rasakan, anda lihat, anda dengar Sehingga nanti pelayanan terhadap kita sebagai warga itu bisa maksimal dan tidak dipandang atau tidak dilakukan dengan sebelah mata ya Oke terima kasih saya sudah mencatat nomor handphone dan sekarang kita akan terhubung dengan salah satu penonton saya di channel youtube Plasma Production Lampung Timur Dan juga channel youtube Bas Tommy Bin Samsudin, saya sudah menghubunginya melalui WA ya Sekali lagi untuk anda yang ingin menyampaikan layanan masyarakat atau juga informasi-informasi penting silahkan berikan informasi kepada saya Halo selamat sore mbak Halo Halo selamat sore Ya sore pak Oke selamat sore Apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas? Iya jelas pak Oke baik Dengan mbak siapa di mana ini? Saya surah pak Surah? Sunah Oh mbak Sunah, mbak Sunah di mana posisinya? Ya posisi di Celegon pak Di Celegon ya, oke Mbak Sunah silahkan apa yang ingin anda laporkan selaku warga negara Indonesia yang baik Dan tentang hal apa yang kira-kira kok tidak pas dengan persepsi sampean sebagai pengguna jasa ya Iya Oke silahkan mbak Kalau untuk saya apa ya Kan saya sebagai bibi dari ponakan saya Dia namanya Fajar Aprilio Umur dia 7 tahun pak Jadi awalnya Dia itu awal dari sakitnya itu Dia kan Dia gak bisa pup, dia gak bisa pipis, dia gak bisa ngeluarin angin tuh Oke BAB Jadi pas posisi itu Dirujuk ke poskesmas Terus ada tanganan di poskesmas Oh ternyata ini harus dirujuk ke rumah sakit Nah di rumah sakit Pas waktu itu dirujuk lah di rumah sakit Di Sukabumi Bisa disebutkan nama poskesmasnya mbak? Makanya saya juga kurang tahu Oke Oke silahkan dilanjutkan ceritanya Iya Jadi udah masuk rumah sakit Udah dapet ruangan Pas dua hari Pas dua hari ada penanganan di ronsen segala macem Udah ketahuan Ternyata gejalanya dia diusus buntu Oke Jadi khususnya itu udah rusak pak Udah rusak Sampai dia Udah gak berfungsi lagi Udah gak ada kontraksi lagi khususnya Makanya Pas dua hari itu Lah lanjutlah Dia di operasi Oke Di rumah sakit apa itu mbak? Bentar rumah sakitnya Saya lupa terus namanya Oke oke Ini Yang mbak sampaikan ini berdasarkan cerita dari Paman Dari kakak Dari kakak kandung ya Kakak saya Kakak kandung ya Kakak kandung Oke siap Iya Makanya kan tadi kata saya pak Kalau bisa telepon ke kakak saya aja langsung Lebih jelasnya Dia akan tahu yang Ya kusus masnya Hmm Nama-namanya ya Oke Oke baik Nanti Oke nanti setelah kita ngobrol Nanti mbaknya kirim nomornya ke WA Biar bisa saya hubungi secara langsung ya Oke Oke jadi kejadiannya setelah Sampai di rumah sakit di operasi Ternyata usus buntu Itu gimana Itu udah diangkat Udah dipotong Sus buntu Nah setelah beberapa hari Kan dia udah pulih lah Terus dia pulang Oke Jadi boleh pulang Nah sehabis pulang Ya itu Beberapa hari ya selamnya Ya selam beberapa hari Itu Posisi jahitan Kalau misalkan Dari pasiennya yang salah Entah itu memang dia banyak gerak Ataupun Overaktif Atau gimana Kan pasti boconnya di pas jahitan pak Iya kan Logikannya Nah ini anehnya Kenapa bisa timbul lubang Di bawah jahitan Yang tadi saya sempat kirim foto ya Ke bapak ya Oke ya betul Ini mbaknya kirim foto ke saya Ini Lukanya ini bisa Apa ya Apa Lobangnya itu bukan di jahitan ya Tapi malah di bawahnya ya Nah Bisa bingungnya disitu Check up lah Check up ke puskesmas Pas gitu Oh pak Langsung aja lagi Ke rumah sakit lagi Nah langsung ke rumah sakit lagi Sedangkan pak Jarak rumah dari rumah sakit itu Itu 2 jam pak 2 jam perjalanan 2 jam pak sesnya jauh Iya Oke terus Nah udah masuk ke rumah sakit Di rumah sakit ternyata Cuman di cek-cek aja Gak ada ketindakan Atau di Dijahit lagi Atau apa gitu gak ya Iya Dicek aja dulu Udah di cek Itu Cuman di Obat aja Gak ada tindakan lagi Oh jadi cuman dikasih Berupa pil Atau kapsul Gitu saja mbak ya Iya Iya pak Tapi lukanya gak di Apa gak diperbaiki Atau dibersihkan Atau dibuat jahitan baru lagi Gitu gak Iya Nah Setelah 3 hari Tiga hari tuh kan Kata dokternya Suruh pulang Pas pulang Oh ini udah membaik pak Ini udah bisa cukup Ini udah bisa Udah udah membaik Katanya Ya udahlah Pulang lah ya kan Setelah pulang Itu malah rupa Ngebabah parang Oke 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 Tunggu lagi Iya Tunggu lagi loh bang Di atas jahitannya Setelah itu Setelah itu Warga panik dong pak Iya betul Kalau lagi rujuk lagi Ke rumah sakit Udah Udah dirujuk ke rumah sakit Mas hari sabtu Itu pun Dibongkar jahitannya Oke oke Dibuka Dibongkar jahitannya Itu gak ada Lamping penanganan Pak Lima hari sabtu Minggu Sene Sementara Baru ada penanganan Baru ketep Ketusan Ada operasi Jadi selama lima hari Selama lima hari Mbaknya nunggu di rumah sakit Untuk rujukan yang kesekan Kalinya itu Tidak diapa-apakan Sama pihak dokter ya Iya Dibongkar Dibongkan aja pak Oh gitu Gak langsung Gini Gak langsung Gini Nah Udah Pas kemarin Rebuk Pas kemarin Rebuk Udah Udah Dioperasikan Katanya Ada operasi Katanya Ada operasi Tapi anehnya Pas kemarin Buka Itu Malah Warna Banyak banget Dari jahitan Banyak banget Iya Ini mbaknya kan Tadi juga sempet Ngirim foto saya Di foto yang kedua Itu kan Kayak sejenis Dijahat kembali Yang warna-warna Agak kuning-kuning Itu Nanahnya itu mbak ya Iya Iya Oke Makanya kan Kata saya Kalau misalkan Memang Memang Ya emang Penanganannya Bagus Baik Sesuai Memang Prosedur Gitu kan Gak putih lah Sampai begitu Sampai Sampai dia Infeksi Gak jelas Alasannya Dari mana Gitu loh Iya betul Banyak Padahal dari Pihak pasien Itu sendiri Tidak Tidak Mengikutilah Anjuran Atau Mengikuti Perintah-perintah Dari dokter Mengikuti Anjuran Pak Mengikuti Mengikuti Anjuran Oke Pas tadi Perusahaan Kakak saya Ngabarin Jadi ada yang mau Bantu Bantu Terus ke Pihak rumah sakit Dari Guru TK Puanakan saya Ini Mau bantu Ngomotor Tadi Malah katanya Mau ada Operasi ulang lagi Dibeda ulang lagi Sampai Ususnya Kata saya Kenapa Gak dari kemarin Iya betul Bukan yang lebih tahu Ini kenapa Ya kan Oke Mungkin Mungkin Dia juga Takut Takutnya Kita bawa media Kita usus Gitu Pak Makanya Dia langsung Ambil putusan Langsung Operasi Lagi Oke Jadi Puanakan Mbak ini Sekarang Posisinya Ada dimana Ini Ada di Ini Ada di Rumah sakit Ya Oke Oke Saya mohon Minta Dikirimin Nomor WA Dari Kakak Mbak Sendiri Nanti Mungkin Saya bisa Lebih Ngobrol Banyak Dengan Yang Bersangkutan Mbak Oke Mbak Sunah Terima kasih Banyak Saya tunggu Nomor Handphone Oke Baik Terima Kasih Demikian Penonton di channel Youtube Basnambi Binsamsuddin Ada Seorang warga Yang ada Di Seputaran Cilegon Yang juga Memiliki Masalah Dan Soal Penanganan Lagi-lagi Penanganan Pak Sen Di rumah Di rumah Sakit Yang Menurut Yang Bersangkutan Tidak Dilakukan Dengan Profesional Atau Tidak Dilakukan Sesuai Dengan SOP Yang Seharusnya Dilakukan Ini terbukti beberapa kali rujukan ke rumah sakit tersebut malah tidak dilakukan tindakan Tapi setelah agak sedikit ditekan baru mereka akan melakukan tindakan operasi ulang Yang hal itu justru membuat kaget keluarga yang bersangkutan Kenapa enggak dari dulu dilakukan operasi ulang Kenapa kok harus menunggu, menunggu, menunggu dan menunggu lagi Oke baik sekarang kita akan terhubung dengan Dengan kakak dari mbak yang saya telpon tadi ya mudah-mudahan bisa terhubung Karena memang lumayan juga agak sedikit, agak sedikit ruwet ya Karena kita tidak ada operator jadi mohon anda untuk bersabar untuk menyimak terus video ini Kalau kita bicara soal berobat ke rumah sakit ini memang tidak sedikit warga yang merasa kecewa Dengan pelayanan dari para dokter atau para perawat atau bahkan para pekerja yang ada di rumah sakit tersebut Mereka itu terkesan agak sedikit lama atau sedikit lama dalam mengambil keputusan Sementara yang bersangkutan itu menginginkan hal ini agar segera bisa ditangani Agar keluarga yang bersangkutan itu bisa segera disembuhkan dari penyakitnya Oke sekarang saya sedang menghubungi kakak dari mbak tadi Yang anaknya dirawat di rumah sakit dan tadi sempat ada sedikit obrolan Merupakan malpratek dari rumah sakit yang ada di wilayah Jawa Entah di Celegon atau dimana saya juga kurang tahu Mudah-mudahan terhubung dan kita ingin meminta kronologisnya bagaimana Karena yang saya telpon ini merupakan ayah dari anak yang dioperasi usus buntu tadi Mudah-mudahan bisa tersambung dengan bagus dan mendapatkan sinyal yang oke Jadi obrolan kita bisa ditonton dan didengarkan dengan bagus Halo assalamualaikum selamat sore mas Halo selamat sore Selamat sore mas Ya selamat sore Suara saya bisa diterima dengan jelas gak mas? Ya jelas Oke ini saya Bas Tommy dari channel youtube Bas Tommy Binsamsuddin dan Plasma Production Lampung Timur Tadi saya sempat telpon dengan adik mamas yang ada di Celegon yang menyampaikan bahwa Keponakan dia itu dioperasi usus buntu dan sampai sekarang sedang mendapatkan penanganan terakhir setelah agak sedikit didesak oleh pihak keluarga mas ya Oh iya Oke saya berbicara dengan siapa mas? Dengan Sahedi pak dari orang tua Fajar Oke Suhedi Sahedi Sahedi ya Iya Oke Mas Sahedi merupakan orang tua dari Fajar tinggalnya dimana mas? Di Sukabumi pak Di Sukabumi ya Oke mas tadi saya sudah dapat sedikit cerita tentang bagaimana posisi Fajar pertama kali dikirim atau dibawa ke puskesmas terdekat sampai ke rumah sakit ya Sebenarnya cerita yang sebenarnya itu seperti apa mas Sahedi? Ya ceritanya kan gini pak Jadi anak saya itu sakit selama seminggu Kata bidan mah katanya ada yang dia masak ada lambung, kadangnya tipes lah gitu ya Mas selama seminggu itu jadi dia sakit perut tuh sakit Jadi sakit terus keras Di bagian perutnya tuh keras gitu mas ya Keras terus dibawa ke puskesmas gak sanggup katanya dibawa ke rumah sakit Oke bisa tau mas nama puskesmas pertama kali Fajar dibawa? Ya di puskesmas terus itu dirawat sehari kali kasih obat itu katanya gak sanggup Ini mah harus dibawa langsung ke rumah sakit katanya gitu Iya rumah sakit apa mas namanya? Rumah sakit R. Samsudin Oke R. Samsudin di Sukabumi ya? Iya Oke silahkan lanjutkan ceritanya mas Ya terus disini dibawa ke UGD terus ya begitu katanya dironsen katanya udah menyebar katanya si bakteri itu udah pecah lah gitu Oh bakteri Ya bakteri apa itu mas yang menyebar ke dalam tubuhnya Fajar waktu pertama kali dironsen di rumah sakit? Bakteri Bakteri apa ya pokoknya katanya udah Bakteri tuh udah nyebar katanya harus langsung di operasi gitu Oke Kalau informasi dari adik sampen katanya usus buntu bener atau tidak? Bener pak Oh usus buntu ya akhirnya Fajar di operasi Ya akhirnya Fajar di operasi gitu Di operasi Kemudian Setelah di operasi gimana mas? Setelah di operasi gimana mas? Nah setelah di operasi Sudah operasinya mah lancar biasa apa lagi was gitu ya Di operasi itu hari Harinya terus setelah tiga hari itu selalu pulang Tulang ke rumah ya Karena dinyatakan mungkin sudah bisa pulang oleh dokter Iya Kemudian Kita pulang ke rumah Di rumah berapa? Tiga hari Terus lukanya itu bocor Ya di jahitannya atau di bawah jahitan? Di bawah Di bawah jahitannya gitu ya Halo Halo mas Halo Ya kita mengalami sedikit kendala sambungan telepon via WA Dengan mas Sahudin ya Tadi yang ada di Sukabumi Merupakan orang tua asli dari Fajar Seorang anak yang berusia sekitar tujuh tahunan Yang mengalami Menurut pengalaman dari saudara-saudaranya itu Mengalami malpraktek di rumah sakit yang ada di Sukabumi Jawa Barat Oke kita akan terhubung kembali dengan mas Fajar Mudah-mudahan diangkat teleponnya dan kita bisa Bisa berbagi atau mendapatkan informasi lebih jauh lagi Halo selamat sore Selamat sore Bang Oke dengan siapa di mana? Dengan Saya Ino di Ambon Bang Oh di Ambon Gimana Bang Ino Saya kan nonton Abang punya itu Youtube Kemudian? Kali Abang bisa bantu saya Masalahnya gimana? Saya punya NetOne Bang Saya sudah isi paket bulanan Paket bulanan Bang Iya terus? Masih baru main satu minggu Sudah ini Lemot ya? Iya Oke Jadi jaringannya terkoneksi Hampir siang saja Bang Oh gitu Malamnya tidak? Iya Sampai nisi paket unlimited satu bulan Atau paket kuota 33GB atau 50GB? Oh kurang paham ya Jadi gini Kalau misalnya siangnya gak bisa connect Hanya malam saja Itu berarti Sampaian menggunakan paket kuota Mungkin 50GB ya Jadi 50GB itu dibagi jadi 2 25GB siang 25GB untuk malam Halo Iya pak Jadi mungkin itu Karena paket siangnya sudah habis Jadi hanya bisa connect dari jam 12 malam Sampai jam 7 pagi Ini jam 12 malam Ini dari jam Jam Pokoknya dari jam 3 sampai jam 6 saja Bang Langsung habis Iya 3 pagi ya? Iya Iya berarti paket siang sampai sudah habis Jadi ini bukan diisi paket unlimited satu bulan Tapi diisi paket mungkin 33GB atau 50GB Jadinya paket siangnya habis Tinggal paket malam saja Iya Iya bang nanti Saya mau beli itu Apa Apa nih Voucher Kayak Barang Saya Boros-boros Iya memang harus dikasih Sistem voucher agar tidak boros Jadi kecepatannya kita Kita kurangi Jangan terlalu cepat Karena kalau 4G kan cepat tuh Jadi datanya juga Cepat ke Sedotnya Seperti itu Nanti untuk sistem voucher Bisa pesen sama saya Itu harganya 1,5 juta Sudah termasuk ongkir Dan termasuk 9.000 kode voucher Yang sudah saya suntikan di alat tersebut Kalau Oh iya Nanti bisa pakai sistem voucher Kayak hotspot gitu Jadi sampai gak perlu goti-goti password setiap harinya Oh iya Oke Nanti kalau ada hal-hal yang kurang paham Bisa ditanyakan kembali Iya Makasih ya bang Oke siap sama-sama Terima kasih Terima kasih bang Oke Ada saudara kita yang dari Ambon Telepon saya mengenai NetOne ya Jadi Oke kita telepon kembali Dari Bapaknya Fajar yang Sudah mengalami Apa ya Malpraktek mungkin ya Karena lukanya itu Rusaknya itu bukan di jahitannya Tapi malah di bagian bawah jahitannya Yang muncul lubang Dan keluar nanah Mudah-mudah nanti Dapat terhubung kembali Dan untuk kita Memang Kita ini kan awam dengan kesehatan ya Harus hati-hati Halo mas Selamat sore Iya selamat sore Oke Iya ini maaf mengganggu Mengganggu waktunya mas Tadi sempat terputus Soberulan kita Jadi Sekarang tindakan dari Keluarganya Fajar Gimana mas Ya saya sih ya Pengennya Masih disini Masih di rumah sakit Masih di rumah sakit ya Sampian Memasukkan Fajar ini Menggunakan BBJS Atau umum Atau mungkin ada Bantuan khusus gitu mas Jam KESDA Oh jam KESDA ya Dulu Jadi pas pertama Jam KESDA Terus ketiga kali jam KESDA Sekarang mau ke BBJS gitu Oh BBJS ya Oke Bagaimana keadaan Fajar saat ini mas Mas Saudin Sekarang Sekarang sih dia Ya kalau lagi gak keluar mah dia Begitu ya bisa Bisa jalan-jalan gitu Bisa Main HP Oke Keluar maksudnya Keluar nanahnya di perut dia itu ya Iya Itu Sudah mulai mengering atau belum ini lukanya Fajar di bagian perutnya Sekarang Masih basah aja Masih basah Terus apa yang disampaikan dokter kesampaian selaku orang tuanya Fajar Sekarang apa pak Yang dilakukan dokter apa Yang dilakukan oleh dokter terhadap Fajar itu sekarang Apakah sudah dioperasi ulang atau masih Cuma di jahit-jahit luarnya saja atau gimana mas Jadi yang operasi yang kedua kemarin itu katanya Cuma di jahit Di jahit luarnya doang katanya Oh cuman di jahit luarnya saja Kemarin juga ya bocor lagi gitu Tapi tadi dokternya ngomong mau dioperasi lagi katanya besok gitu Oh berarti Tiga kali operasi ya di rumah sakit apa tadi mas Er Sam Sudin Er Sam Sudin ya Oke 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 Ya pandangan dari keluarga sampen ini apakah malpraktek dari dokter atau bagaimana mas Sebagai orang awam gitu Ya kalau menurut saya sih ya Kalau udah kejadinya begini ya mungkin Ada Ada kelihatan itu Kelalaian ya Ada kemungkinannya begitu lagi Kelalaian dari dokter menangani pasien ya Iya Oke oke Adakah disitu dari pihak Dari pihak apa namanya Daerah Desa atau kabupaten Atau pihak-pihak lain yang Ikut membantu masalah sampean Atau gimana gitu mas Kalau selama ini sih belum ada Kalau dari pihak desa Banyak ya Biasa kecemasan Cuman Kalau sekarang-sekarang ini Dari pihak guru Yang paling dari guru tekniknya gitu Yang membantu untuk Bisa ini Dibantulah secara Moral gitu Oke 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 Artinya Mudah-mudahan Hal ini Kejadiannya bisa Segera terselesaikan Dan Fajar bisa kembali Apa namanya Kembali sehat Dan lukanya juga Langsung kering dan tertutup Oh iya sampean Sebagai orang tua Fajar Apakah saat pertama kali dioperasi Fajar ini Melanggar Apa ya Melanggar peringatan-peringatan Atau melanggar Perintah-perintah dari dokter Misalnya Tidak boleh makan ini Tapi dia makan Atau tidak boleh ini Tapi dia melakukan gitu Enggak Anjuran-anjuran dokter gitu Enggak ada sih pak Kalau malahan dokter Enggak ada pantangan Yang dimakan Dia malahan Bagus Dia mau Makan Apa Jangan dipantang gitu Kata dokternya Kata dokternya begitu Enggak ada pantangan Cuman Kata dokter Katanya harus mobilisasi aja Katanya gitu Enggak boleh duduk Malah harus jalan sana Sini gitu ya Iya Cuman yang namanya Anak kecil Kali ya Sekali-sekali mungkin Jalan-jalan Ya kebanyakan kali Tidurkan gitu Yang gak tau juga gitu ya Oke Terus dari pihak dokter sendiri Yang disampaikan dokter kesampaian Selaku orang tuanya Sebenarnya penyakitnya Fajar ini Penyakit apa namanya Terus Apakah berbahaya atau tidak Atau hanya sekedar luka biasa Gitu mas Kata dokter sih Usus buntu Cuman usus buntunya itu Udah pencah Katanya udah menyebar Bakterinya kemarin Waktu kemarin dioperasi Bakterinya gak diambil Atau gimana kok Cuman hanya menyebar-menyebar saja Ya kali dibersihin Dibersihin Bak Tau gimana Maksudnya Tapi gak menyebutkan Penyakitnya itu apa Atau perlu penanganan Yang super intensif Atau hanya sekedar Di Dioperasi Abis itu dijahit Selesai gitu aja Atau gimana Kata dokter Iya Cuman kata dokter itu Bilangin gitu doang Ini usus buntu Yang udah pecah Katanya gitu Artinya gak perlu penanganan Yang serius sekali Enggak ya Artinya yang Penyakitnya si Fajar ini Yang diderita saat ini Hanya ke sebatas Ya standar-standar aja lah Gitu ya Gak ngomong Harus perawatan serius Gitu Oke oke Jadi besok Dioperasi ya Fajarnya Mas ya Kata dokternya segitu Operasi yang ketiga ya Iya Oke oke Baik mas Bah Saat tadi Bah Rudin Sahedi Oh mas sahedi Sorry Ini telepon Kalau lewat WA Memang agak-agak sedikit delay Oke Jadi mas Hedi Mudah-mudahan kita semua berdoa Agar Fajar bisa segera sembuh Terus juga penyakitnya itu Bisa segera kering Dan masalah-masalah yang lainnya Tidak akan mungkin timbul gitu mas ya Untuk Fajar sendiri Oke Ya nanti Kalau misalnya terjadi hal-hal Yang kira-kira Agak ditakutkan oleh keluarga Fajar atau Sampen Atau istri Sampen Ya Jangan takut untuk berbicara Untuk menyampaikan Apa yang ada dalam Unek-unek sampaian Agar kita ini Bisa ditangani dengan profesional gitu mas Oke mas Hedi Terima kasih banyak waktunya Assalamualaikum Selamat sore Iya Iya Oke Demikian tadi sambungan kita Dengan mas Hedi Dari Sukabumi Dimana anaknya juga Mengalami Apa ya Keanehan gitu ya Seperti yang tadi Sudah saya ceritakan di awal Dan ini perhatian bagi kita semua Agar kita tahu persis Dan kita jangan hanya diam Apabila Menghadapi masalah apapun Dari masalah yang kecil Sampai yang besar Apalagi ini menyangkut Tentang Kesehatan Yang notabedenya itu Operasi Itu luar biasa ya Harus Diketahui betul Dan Jangan sampai terjadi malpraktek Yang Akan berakibat Kitanya yang rugi Sebagai warga Atau sebagai Yang diobati Karena tidak jarang juga Kadang-kadang Ada sedikit kecerobohan Atau hal-hal lain Yang seharusnya Tidak dilakukan oleh dokter Atau dilakukan oleh Ahli kesehatan Terhadap pasiennya ya Termasuk saya ini Kalau kita bicara dokter Kita bicara rumah sakit Kita bicara hal-hal lain Saya juga Saya juga masih selalu Teringat dengan Almarhum orang tua saya Dimana Pada saat itu Dengan kondisi Badan yang sehat Berobat ke salah satu Klinik Kesehatan Di Sribawono Dan sampai sana Katanya Darahnya tinggi Tapi sama Perawat Atau sama dokter Yang ada disitu Disuntik Akhirnya Koma dan Tidak selang Saat itu Beberapa hari kemudian Meninggal dunia Dan memang waktu itu Sempat saya juga Agak sedikit kesal Dengan ketindakan Dari salah satu klinik Yang tidak jauh Dari Pasar Sribawono Waktu itu Tapi karena Anjuran dari Ibu saya Dan keluarga saya Untuk Lebih baik kita diam Ya itu Yang bisa dilakukan Artinya Kita sebagai masyarakat Jangan terlalu bodoh Seperti apa yang Saya lakukan waktu itu Hanya diam Diam saja Padahal kita Bisa menuntut Apapun itu Bentuknya Apabila kita Tidak dilayani Dengan maksimal Atau kita Mendapatkan Malpraktek Dari Praktisi kesehatan Atau dari dokter Atau dari Klinik Atau dari Orang-orang Yang ahlilah Dalam bidang Kesehatan Seperti itu Dan Saya sangat Menyesal sekali Kenapa Waktu itu Saya tidak Mengambil Tindakan yang cepat Untuk menyelamatkan Nyawa orang tua saya Dan semuanya Sudah terjadi Dan Saya sangat Menghimbau kepada Teman-teman Apabila Apa namanya Apabila kita berurusan Dengan hal-hal ini Atau hal-hal yang berhubungan Dengan layanan masyarakat Kita harus Kita harus celi Dan kita harus kritis Jangan hanya Diam saja Mengikuti apa Perintah Atau Apa yang Diminta Oleh Orang lain Atau dalam hal ini Dengan dokter Atau perawat Atau Pelaku jasa Kesehatan Karena akibatnya Bisa fatal Bisa menghilangkan Nyawa Dan Luar biasa Tidak akan Selupakan Kejadian ini Karena waktu itu Kronologisnya Saya mengantarkan Orang tua saya Berangkat ke Sebut saja lah Klinik Tahir Yang ada Di tidak jauh dari Pasar Simpaksibowono Waktu itu Berangkat Naik mobil Saya di depan Nyupir Itu Dengan masih sehat Masih bisa jalan Masih bisa Ngobrol Dan lain sebagainya Tapi sampai Di klinik Tahir Dicek Katanya Apa Jant Kena Apa ya Darah tingginya naik Seharusnya Yang tidak disuntik Sama dokter itu Malah disuntik Gitu ya Karena waktu itu Saya juga sempat nanya Sama bapak saya Mau disuntik Enggak Nah bapak saya minta disuntik Tapi Dari dokter Juga malah disuntik Sebenarnya kan Kalau darahnya tinggi Tidak boleh dilakukan Injeksi Atau suntik Gitu kan Kepada pasien Alhasil Setelah Pulang dari Klinik Tahir Di perjalanan Waktu keluar dari Tahir Itu masih bisa jalan Masuk ke dalam mobil Itu masih bisa jalan Duduk Sudah Kira-kira berapa Meter 10 meter Dari tempat itu Tertidur Ya pikir kita Tertidur ya Karena waktu itu Sama Perawat Atau dokter Yang menyuntikkan Obatnya Ke orang tua saya Almarhum itu Katanya nanti Efeknya tertidur Ya Jadi sampai rumah Itu tidur Pikir kita tidur Kita bangunkan Tidak bisa bangun Akhirnya kita angkat Kita bopong Dengan orang tiga Dibawa ke dalam rumah Dan itu pun masih tertidur Gak taunya itu adalah Dia koma Artinya koma Dia itu tidak sadarkan diri Sampai esok paginya Sampai ibu saya itu Kebingungan ini Orang tidur Kok gak bangun-bangun Tidur Merem Sambil mengorok Sambil mendengkur Pikir kita ya tidur Karena kan kata si Perawat yang ada Di klinik Tahir Waktu itu Dia tertidur Tapi ternyata Itu adalah koma Pagi harinya Kita bawa ke Tahir Ke klinik Tahir Dan waktu disana Katanya Orang yang perawat disana Mereka juga Kaget Dan kok bisa begitu Karena agak Sedikit ketakutan Akhirnya mereka merujuk Ke rumah saget Urib Sumuh Harjo Tidak lama dari situ Penanganannya juga Menurusnya di Urib Sumuh Harjo Itu kurang maksimal Karena kami selaku Apa namanya Selaku Peserta BBJS Kami tidak dimasukkan Kedalam BBJS Padahal kami ada Kartunya Cuman hanya gara-gara Pertama kali Kita datang Masuk ke umum Terus akhirnya kita harus Apa namanya IGD Masuk ke IGD Tapi ditolak Karena harus Umum Dan tidak Menggunakan BBJS Dan harus menunggu Dan pada malam harinya Orang tuasnya meninggal dunia Dalam kondisi Koma Dan saya juga agak sedikit Kesel sih Sampai sekarang Dengan salah satu perawat Dari rumah sakit Urib Sumuh Harjo Waktu itu Karena saat makan Orang tuasnya ini kan koma Bernafas saja Kan dia harus bantuan mulut Agar bisa bernapas Tapi sama perawat Laki-laki yang Tidak tahu siapa namanya Makan Satu Apa ya Satu cup besar itu Dihabiskan semua Akhirnya dia Muntah-muntah Berapa menit kemudian Dia muntah lagi Itulah bodohnya Saya waktu itu Saya tidak menyadari bahwa Seharusnya itu tidak terjadi Tapi Setelah Orang tuasa meninggal Saya kembali flashback Berpikir-pikir Ternyata banyak sekali Kecerobohan-kecerobohan Yang dilakukan oleh Para praktisi Kesehatan yang mereka itu Tidak menyadari Betapa mahalnya Nyawa dari Seorang pasien Harapannya Kedepannya Ini tidak terjadi Dan Anda nanti Kalau misalnya Mendapatkan atau Mengalami hal tersebut Jangan tinggal diam Anda juga harus bisa bicara Dan Anda juga harus bisa Berargumentasi Oke demikian Yang bisa saya sampaikan Terima kasih banyak Sudah nonton di channel Youtube saya Tomi Channel Youtube saya Bas Tomi Bin Som Sudin Dan juga channel Plasma Produksion Lampu Timur Akhirnya langsung dari Dusun 4 RT 17 RW 9 Di Satus Umur Di Kecamatan Melinting Lampu Timur Saya undur diri Selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Di PSK Pojok Suara kita Berikan informasi Sebagai masyarakat Dalam hal Layanan masyarakat Yang baik Dan tidak baik Oke Untuk Anda yang ingin Memberikan Laporannya Atau juga ingin Menyampaikan Apa yang Anda rasakan Saat Anda Menggunakan layanan umum Atau layanan masyarakat Silahkan Anda WA saya Di 082375499576 Atau di 08117903576 Akhirnya Saya undur diri Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa makfiratu And bye bye Baru saja kita saksikan PSK Pojok suara kita Sampai jumpa Channel Youtube Bastomi bin Samsudin Dan Plasma Production Lampung Timur Video Sotting Profesional Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumber Hadi Melinting Lampung Timur Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa